Hari ini memasuki challenge kedua, dan kita akan kedatangan tamu seorang model dan aktor. Terus kayak aku pake feel gitu, pake rasa. Harus liat ke dia, kayak jatuh cintanya itu ke dia. Kalau aku nangkepnya, ya kamu memang berusaha, tapi kok agak over confidence ya. Tadi itu pressure-nya tinggi, kamu langsung gak fokus. BOMBING WORLD Gimana ya nanti challenge hari ini? Woi, Lung. Bangun, tidur aja loh. Ya, aku penasaran banget sih, parah penasarannya. Katanya sih ada yang tereliminasi ya. Ya, itu yang buat aku deg-degan juga. Penjurian kemarin juga kayak, ya sih bikin deg-degan gitu. Aku hampir tereliminasi gitu, apalagi Kak Geya sama Dava milih aku buat yang tereliminasi. Itu gak ada yang tereliminasi ya? Iya sih, kita bener-bener harus berusaha semaksimal mungkin di challenge hari ini. Semangat! Hari baru, poin baru, dan semoga kita bisa melewati tantangan semua dari Jules. Benar. Good luck. Halo models, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, udah siap sama challenge yang akan diberikan? Siap. Sebagai seorang model, tentunya kalian harus dapat mendeliver pesan yang ingin disampaikan. Dan seorang model harus dapat berganti-ganti karakter, apalagi memainkan karakter yang berbeda dari karakter kalian yang sesungguhnya. Oleh sebab itulah mengapa dunia modeling dan acting saling bergandengan erat. Hari ini memasuki challenge kedua. Dan kita akan kedatangan tamu, seorang model, dan sekarang beliau sukses sebagai seorang aktor. Please welcome, Samuel Riza! Diminta untuk jadi juri di bidang modeling, rasanya masih cukup punya ilmu lah yang gue udah tiba dan udah gue simpen dari zaman dulu. Apa yang gue punya, apa yang udah gue lakuin, ilmunya gue implementasiin misalnya dari segi gesture, dari segi ekspresi, dari segi pemilihan gaya yang mereka tampilin, gitu. Gali talenta lo lebih dalam, kekuatan lo di mana? Ini ilmu apa yang udah kita punya dan bisa kita share ke orang aja. Yes, gajusnya itu Samuel Riza, aku tuh suka gitu sama dia yang main Apple I'm In Love, gitu. Tid! Nama gue Tita, bukan Tid! Ya karena Tita, makanya gue panggil Tid. Kalau Tud, berarti nama lo Tudu. Nah sekarang kira-kira Samuel bisa gak nih, berbagi pengalaman para finalis nih ya. Oke, jadi antara modeling sama acting ini ada hubungannya. Kita harus into character tetap. Hanya kalau di acting itu, kita harus berdialog di modeling. Kita harus bergaya, berekspresi, berapa lagi ya Mas Panca? Jadi dialognya itu lewat gesture apa yang kita bawa. Oh iya, gesture, gesture. Betul ya. Samuel akan kasih tau challenge apa sih yang akan mereka lakukan, Sam. Kalian harus foto temanya I'm In Love with Egy Style. Dia harus menyelami karakter dia saat itu lagi jatuh cinta, gitu. Iya. Oke. Aduh gimana nih kayak ini paling in love tapi harus Egy gitu. Aku mau tau ini kayak paling in love ya udah sweet, manis, kayak gitu. Definisi dari love itu banyak. Bisa happy, bisa marah, bisa sedih. Models, are you guys ready? Ready! Challenge kita mulai dari sekarang! Brand dipilih menjadi yang pertama dan brand gak bisa berkaca dari teman-teman yang sebelumnya. Karena brand harus explore sendiri. Makanya aku sampai tengkurap, sampai bangun lagi, sampai duduk lagi. Karena aku bener-bener pengen cari di mana sampai titik dapatnya fall in love Egy tersebut. Ya explore, waktu kamu hanya 2 menit. Jadi kamu manfaatkan semaksimal mungkin. Waktu 2 menit cuma dikasih dan kita harus explore sebanyak mungkin. Jadi kalau dilihat nih ya si Brian itu, dia bisa feminim, dia bisa maskulin, ya. Brand sudah yakin mendapatkan feel fall in love Egy tersebut. Kak, aku pinta izin mau pakai lagu, boleh? Boleh, boleh. Silahkan. Thank you. Baru aja di ujin situ. Jadi disitu aku inisiatif untuk kayak gimana sih kita in mood banget. Jadi aku kayak setel soundtrack drama kore yang sedih. Good idea. Ya jarang ada model yang mau nyoba pakai lagu. Pertama kali aku pikirkan saat ini tema adalah perasaan galau. Enggak, tapi ekspresinya terlalu sensual. Menurut gue. Sepatuku tuh sebenarnya mengganggu banget kalau misalkan dilihat dari secara keseluruhan. Jadi yaudah, aku pengen sebebasnya aku dan senyamannya aku aja. Aku ngerasa, aku udah cukup mengjiwai buat challenge yang ikat. Aku in love with Egy style ya. Aku challenge yang ini agak lumayan sulit gitu kan. Aku tuh kalau nyatuh cinta itu kayak yaudah gitu. Nggak dipelagaiin gitu-gitu, cuman cukup menantang sih. Jangan terlalu seksi. Kamu jadi diri kamu aja. Dava yang masih teenager. Ketemu sama cowok nih. Koso yang terbaik aku menurut aku yang senderas. Aku begini. Abis itu aku lihat juri. Terus kayak aku pakai feel gitu. Pakai rasa gitu. In love, in love. Itu yang kamu harus gali. Ketemu sama cowok yang kamu seneng. Yang kamu cintai gitu. Ada satu titik dimana aku disuruh melihat kayak semua ya. Kamu sekarang sambil lihat Sam. Ini Sam ceritanya idaman kamu nih. Jadi tuh malah pikir aku kayak. Aku fokus, aku malah fokus ke pasamu ini. I mean love with Egy style. Tiba-tiba langsung ngeblank. Jadi kayak mikir-mikir lagi ini. Abis post ini apa, abis post ini apa. Aduh gue cinta banget sama lo. Bebas, bebas. Tadi juga aku udah inisiatif sih. Kayak tidur selonjoran di lantai. Sampai mikir nih, ngapain sih Lung. Sampai tiduran gitu. Di challenge-nya itu ada gitu lah. Soalnya kan dilihat Kasem juga kan. Seorang aktor sekaligus model juga kan. Jadi kayak, oh ini aku pengen nunjukin. Kalau aku tuh bisa. Tidak usah salat kamera. Ada beberapa komentar dari Mas Pancak, KAI, dan lain-lain. Itu saya masukin dalam hati. Supaya menjadi patokan untuk saya berpose tadi. Bisa jalan-jalan ya. Iya, manfaatin buatannya ada. Kamu bisa pegang peluk bahu kamu. Anggap ke-anggap 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 kamu ada di depan kamu. Tentunya segala challenge yang diberikan, saya memberikan yang terbaik. Termasuk challenge tadi, saya sudah memberikan pose yang terbaik. Enggak, kurang lagi terus sih kita. Enggak gitu, enggak gitu. Enggak, bukan kayak gitu terus. Terus, kamu ngebayangin aja. Sekarang kamu kayak ngomong sama diri kamu sendiri. Ini sekarang kamu lihat Samuel. Kamu lihat Samuel. Bener-bener gugup. Apalagi ada Kak Sam tadi di situ. Terus harus lihat ke dia. Kayak jatuh cintanya itu ke dia. Oke, Sam, kamu mau gak jadi cowok aku? Kalau misalkan gitu, ya kapan kita jalannya? Kapan kita makannya? Ada bercanda-bercandain dikit. Jadi gugupnya itu berkuranglah sedikit. Terus santai aja. Enggak usah terlalu movement. Movement boleh, tapi lebih biasa aja. Kenapa aku suka aku itu? Karena enggak lihat orang yang aku cintai langsung gitu. Ketemu sama cewek, ceweknya depan mata. Terus kamu mau ngomong sama cewek ini. Membayangkan sama melihat langsung itu beda banget. Karena kalau melihat langsung itu, rasanya enggak bisa disaingin. Oke, move. Gimana? Oh gitu. Oke. Itu sebenarnya aku kan masih remaja ya. Jadi aku tuh enggak tahu ekspresinya. Itu harus kayak gimana sih? Terus, move. Kamu kalau mengagumi cowok kayak gimana mengagumi seks? Ya. Terus, ganti. Apalagi tadi kan Mas Panjang ngomong gimana rasanya kamu pacaran gitu. Sedangkan lo enggak punya pacar ya. Kayak orang mikir sekarang. Kayak mikir nih. Kamu lagi apa ya disana? Nah, kayak lagi ngapain ya disana ya mikir. Aku merindukanmu. Sebenarnya yang bikin susah tuh kayak enggak ada pasangannya gitu. Nah, oke. Good. Kita harus membayangkan orang yang kita sayang gitu. Kayak lebih membangun moodnya gitu loh. Menurut gue ini adalah acara yang cukup gampang. Karena beberapa kali gue pernah photoshoot dengan tema I'm in love. Kamu gimana kalau ketemu sama cewek dambaan kamu? Jangan terlalu fierce ya. Jangan terlalu fierce. Coba kamu lebih romantik. Lebih romantik gayanya. Karena gue disini mencari pengalaman dan usaha. Gue tidak terlalu fokus ke hasil. Yang penting gue udah maksimal. Dan itu juri yang nyentuhin. Cuma awal-awalnya fierce kan. Jadi sebenarnya gayanya dia sih oke. Dengan IG yang fierce ya gitu. Cuma in love-nya gak dapet. Untuk challenge hari ini gue coba untuk pemaksimalkan. Sebagai finalist terakhiran disuruh foto agak gimana ya? Agak deg-degan gitu sih soalnya. Kayak yang lain tuh udah. Nuzla ingat ya. I'm in love. Tapi kamu gayanya, gaya kamu yang umurnya masih 16 tahun. Kamu kalau jatuh cinta seperti kayak apa? Enggak usah diangkat kakinya. Biasanya kalau orang lagi mau mikir jatuh cinta gak pernah angkat kaki. Terus aja. Bingungnya sih bingung memadukan gitu ya. Soalnya pose disuruh IG. Tapi ekspresi wajahnya tuh harus kayak tema I'm in love gitu. Ini cowok jatuh cinta ya gak sama gue. Gue jatuh cinta sama ini cowok gitu. Aku sebagai finalist terakhir yang challenge tadi. Agak tertekan. Tapi sebisa mungkin aku pose semaksimal aku yang aku bisa. Semua kontesan kan tadi udah. Menunjukkan kemampuannya masing-masing. Dimana kita challenge mereka untuk bisa berfoto. I'm in love with edgy style. Kira-kira gimana ya? Ada yang gesture-nya oke tapi belum bisa deliver. Ada yang dengan gesture dikit aja tapi ekspresinya bagus. Dia udah bisa deliver. Good luck juga buat ngejudging-nya nanti. Pamit dulu ya. Yes. Thank you. Makanya ingat panjang Wita. Terima kasih. Jadi challenge yang ini tuh bakal tereliminasi dua orang. Selama kitanya juga sudah give our best. Serahkan aja deh. Di penjulian challenge ini kayaknya aku merasa yakin sih kalau aku bakalan terus lanjut ke tahap selanjutnya. Gue ngerasa challenge hari ini adalah challenge untuk gue. Gue yakin akan mendapatkan nilai positif dari beberapa juri. Kalau kemarin kita berkelompok banyak kepala dan kalau ini adalah kepalaku sendiri dan aku bisa mengekspresikannya sendiri. Jadi aku yakin banget juri bakal suka dengan fotonya. Selamat datang di judging untuk kalian berempat. Brian, saya melihat beberapa part malah terkesan sensual. Yang kita maksud di sini adalah edgy. Edgy itu adalah gaya yang berjiwa muda. Jadi kita ingin menampilkan gaya muda kalian di tema I'm in love. Hanya foto ini yang ter-delivery yang dengan maksud konsepnya kita. Lanjut yang berikutnya adalah Rizal. Menurut saya kamu pose dengan ekspresi itu bagus. Tapi untuk tema ini itu tidak sampai mesegenya. Agustina, saya ingin bertanya kamu ada kendala apa? Tadi itu pressure-nya tinggi, kamu langsung gak fokus. Akhirnya hasilnya ini bukan amin love, ini jadi kayak mikir. Abis ini kayak mau ngapain ya. Ini kayaknya abis mau ngapain ya. Dan Maria, kalau kami sejujurnya berharap sama kamu. Tetapi kalau kita lihat di sini, kamu jatuh cinta sama lamun. Rizal, Maria, Brian, Agustina. Kami bertiga tadi sepakat bahwa kami cukup kecewa karena challenge hari ini tidak dapat memenuhi ekspektasi kami. Yang akan ter-eliminasi malam ini adalah tidak ada yang di-eliminasi. Jadi kalian bisa continue dengan challenge selanjutnya. Terima kasih. Oke langsung saja kita panggil empat orang yang berikutnya ya. Ghea, di sini saya melihat kamu bisa mendelivery dengan baik. Dan saya juga senang sekali kamu punya inisiatif untuk pasang lagu. Yang mana itu adalah poin bagus buat kamu untuk bisa membangun mood. Karena dengan musik, kita akan bisa mengetahui kira-kira feeling dan mood kita tuh mau ngapain. Selanjutnya, Amos. Kamu di sini cakep. Di foto, keren. Tapi kamu dari awal sampai terakhir, kita nggak melihat kamu di situ berekspresi seperti I'm in love. Saya nggak melihat kamu juga di situ pose seperti kayak Eji. Ini kayak foto biasa aja. Selanjutnya, Cikita. Dari pertama sampai terakhir, kamu hanya menunjukkan bahwa kamu adalah model. Kamu nggak mendengarkan direct sense yang kita teriakin ke kamu. Jadi, kekurangan kamu cukup lumayan banyak. Tapi foto ini yang paling oke di antara foto-foto yang lain. Nuzula, ibaratnya kamu 11-12 sih sama Cikita. Dari mulai pertama sampai terakhir, kamu juga nggak ngerti yang namanya I'm in love. Yang kamu pikirin adalah gimana caranya supaya bisa pose seperti kayak model, tapi jatuh cinta. Nah, saya juga mau tanya sama kamu. Apa problemnya kamu? Urutan terakhir di challenge ini tuh aku kayak agak jadi deg-degan gitu. Yang lain udah, aku belum. Menurut aku, jangan too many excuse, tapi action. Kalau aku jadi kamu, justru teman-teman yang lain udah, kamu bisa ngeliat, belajar, dan mendapat inspirasi. Ya, menurut saya, kamu yang sedikit dapat mendeliver apa yang kami minta. Ya, selamat kamu lolos ke challenge berikutnya. Terima kasih. Siapakah di antara kalian bertiga, apakah Cikita, apakah Nuzula, apakah Amos? Yang tereliminasi malam ini adalah Nuzula. Nuzula, maaf kamu harus pulang pada malam hari ini, dan selamat Cikita dan Amos, kamu bisa lanjut. Oke, empat orang yang berikutnya, silakan masuk. Yang pertama adalah Douglas, kamu mulai awal start pertamanya, dikeluarkan dengan gaya kamu yang over. Itu tidak menggambarkan seperti itu, itu harus kamu hilangkan. Kamu menyerap dulu kira-kira kalau kamu jatuh cinta kayak apa sih? Dava, dari pertama sampai terakhir, yang kamu pikirkan adalah kamu hanya post. Tapi itu bukan yang kita mau. Lung, kesalahan fatal kamu dari pertama itu kamu mengekspresikan wajah kamu sensual. Jangan monoton ya, Lung. Jadi kita juga ada gairah untuk melihat, wah ini sesuatu yang grafiknya naik, gitu. Tapi kalau kamu monoton, yaudah begitu aja. Oke, kita lanjut ke Raihan. Raihan, kalau aku lihat dari pertama sampai terakhir, kamu nggak tahu mau ngapain. Nah, ini foto yang paling terbaiknya cuma ini. Tapi saya juga nggak lihat, kamu bengong, apa ngeliatin siapa, kayak nggak jelas gitu. Kalau aku nangkepnya, ya kamu memang berusaha, tapi kok agak over confidence ya. Douglas? Ya, kak. Kelebihan kamu, kamu adalah salah satu finalis yang fotogenik. Jadi Douglas, kamu lolos ke challenge selanjutnya. Terima kasih, kak. Ya, dan berikutnya Dava. Kamu lolos ke bapak berikutnya. Terima kasih, kak. Tinggal Lung dan Raihan sekarang. Kamu berdua sama-sama lemah. Kamu berdua sama-sama nggak ngerti mau ngapain di depan kamera. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kamu bisa berkompetisi sama teman-teman yang lain dan siapa tahu kamu yang menang, tetapi kenapa kamu nggak maksimal. Baiklah. Yang tereliminasi malam ini adalah... Apakah Raihan? Atau apakah Lung? Lung, selamat kamu lolos. Raihan, mohon maaf. Kamu harus pulang pada malam hari ini. Terima kasih, kak. Terima kasih, kak. Terima kasih, kak. Terima kasih, kak. Banyak banget sih yang aku dapetin dari ajang kompetisi ini. Terutama aku bisa berlouar sama teman-teman berbeda lain. Dan kedua aku banyak ilmu dari kak Judges juga. Dan aku sangat bersyukur bisa sampai 12 finalis ini sebenarnya. Terima kasih banget buat masukan-masukan dari juri. Itu semua bermanfaat banget buat pembelajaran aku di karim modeling ke depannya. Disuruh datang, terus tiba-tiba di depan mejanya tuh kayak ada emas. Bahkan jadi foto terbaik aku karena dipaduin perhiasan yang glamor membuat aku kayak lebih hidup. Challenge hari ini sangat unik dan menantang. Seru, JFW punya wajah-wajah baru. Wajah-wajah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Terima kasih.